Hey guys welcome back to my youtube channel Jadi hari ini gue mau unboxing hot toys dari Black Panther Shuri Jadi gue dapet barang ini sekitar 3 minggu yang lalu Barang ini second Bisa dapet dari box yang sudah mulai penyok Pas pengiriman Tapi gue senem banget bisa dapet Shuri Karena harga asli itu sekitar 3 jutaan kalo gak salah Dan ini gue cuma dapet seharga 2 jutaan Which is good for me Meskipun ada cacatnya Makanya karena harganya lebih murah Karena ada cacatnya Overall gue suka banget Apalagi sama Shuri Karena Shuri itu Karakter yang sebenernya masih bisa banyak Yang harus di eksplode dari karakter itu Karena dia pinter Di jenius juga Dan di Black Panther 2 gue gak sabar banget sih Kalo misalnya ada Dagan Shuri sama Peter Parker Karena secara mereka bener itu sama-sama jenius Gue bener-bener gak sabar nungguin Black Panther 2 Panyang niat Shuri lagi Jadi Ini bagian depan boxnya Jadi disini ada Muka Shuri nya Terus ada juga tulisan warna Black Panther Ini produksi dari Hot Toys Ini kalo bisa kalian liat Ini kayak ada pattern-pattern kayak gantungnya Di samping sini juga tulisan Shuri Ini Di belakangnya ada kayak kredit-kredit gitu Ada warningnya juga Masuk aja kita unboxing Tadaaa Nah ini di layer pertama Ada kayak Cas and Crew nya gitu Jadi itu tulisan-tulisan dari orang-orang yang Eksekutif Producernya Kreatif Producernya Kreatif Producernya Desainer Produknya Sculpternya Head Painternya Head Art Direkternya Head Art Direkternya Terus banyak banget nih Jadi ini isinya Jadi di dalam sini kayak ada blister gitu Yang hubungannya blister gak sih? Kayaknya blister gitu Nah di belakang sini udah gak lewat lagi Uhhh Di belakang sini udah gak lewat lagi Uhhh Udah langsung Kita taruh di sini Blisternya Langsung aja kita buka Nah guys Kalau misalnya kalian Milih on toys Kalian harus banget Baca manualnya dulu Manual itu bisa ditambah di bawah sini Nah Kita buka dulu manualnya Jadi Jadi di manual ini Kalian biasanya dijelasin Kalau misalnya Cara penggantian parts Terus juga Diajarin Cara Untuk Ganti Baterai Diajarin Maksudnya Do and don'ts nya Jangan ditekuk yang Ke arah mana gitu Karena kan barangnya juga harganya mahal Gak murah Jadi sayang banget Kalau misalnya rusak kan Jadi pastiin kalian baca dulu manualnya Nah guys Jadi yang pertama kita dapet Vibranium Gauntlets Ini senjata yang dipakai sama Shuri Gue pikir pertama namanya adalah Vibranium Gauntlets Gun atau apapun Itu Blaster kayak apa Tapi ternyata namanya adalah Vibranium Gauntlets Jadi Ini detailnya secakep banget Disini tuh ada kayak Pattern-pattern Vibranium nya gitu Terus warnanya juga kayak Ini kayak gun metal bukan sih? Ini warnanya juga bagus banget Nah disini tuh di bagian matanya Ini ada kayak Slightly warna oranye gitu Yang bikin kayak Kesannya Mata Dari kepala penternya ini nyala Dan di bagian dalam mulutnya ini Ada kayak tangan Shuri nya gitu Lagi menghapal Nah ini Cara masukin baterai nya Ini baterai udah gue masukin Ini bautnya dibuka Terus kita masukin baterai nya Baterai tuh kecil banget Kayak sebiji-biji kuaci gitu Nah terus tinggal di Ada Nah terus tinggal di nyalain deh Tuh Ini warna nyalainya juga terang banget Tinggal di tutup lagi Ini satu ini juga kita nyalain Keren banget Ini warnanya kalo misalnya kalian pasang Di dalam gelap sih Lumayan terang sih Tapi Kalo gue sih Gue sayang banget untuk nyalain Ini terus-terusan Sebenernya baterai nya bisa kalian dapetin Di Tokopedia juga ya Nah yang kedua kita dapet kayak gelang Tapi gelang ini dipakai di langannya Shuri Ini bahannya kayak Agak-agak lembek gitu sih Jadi bisa disesuaikan Dan dipasang di bodi hot test itu aman Gak rusak Ini detailnya juga cakep banget Ini detailnya juga cakep banget Ini lumayan panjang Tuh Panjang Jadi Kalo di adegan di film sih Spear ini dipegang sama Shuri Pake dua tangan ya guys Jadi gak cuma satu tangan Jadi satu tangan disini Satu tangan disini Nah guys Nah guys Jadi kita juga dapet 5 pieces tangan pengganti Set yang pertama adalah Ini kayak lagi dulunya lagi mengepal Ini bisa kalian lihat detailnya bagus banget guys Tuh Warnanya juga realistic banget Bahkan Bahkan kalo Kalian perhatiin Ini kayak ada kesan Pori-porinya gitu Jadi ada beberapa warna yang sengaja jadi bintik-bintik gitu Terus juga kita dapet yang Ini buat yang lagi memang tombak Dan yang ini kayak Mungkin kalo misalnya kalian punya tembak-tembakan dari black widow atau apa Misalnya bisa dipasang disini Ini adalah Kimoyo beadsnya Ini kalo kalian perhatiin Ada bagian-bagian yang warna biru-biru ini Kayak tulisan-tulisan Aksa rawak anda gitu mungkin ya Detailnya bagus banget sih Untuk benda sekecil ini Ini cuma Ukurannya cuma segini Tapi dia bisa kasih detail Secakep ini Wah luar biasa Nah yang terakhir kita juga dapet stand base Stand base-nya ini Ada kayak gambar kepala panthernya gitu Terus disini ada kayak Pattern-pattern Tradisional wakanda mungkin Terus ada kayak Bahasa-bahasa wakanda nih Gak ngerti-ngertinya apaan Terus ada logo dari film black panther Dari sini tulisan surinya Ini cara pasang stand base-nya itu gampang banget Jadi tinggal kalian colok Di bagian sini Nah Terus ini Terus ini Lalu sedikit mirip sama ini Dari Fantasy X2 gua Jadi tinggal dimasukin Nah ini ntar ngejepit di pinggangnya si Shuri Nah sekarang kita liat Shuri ini Nah guys ini jadi adalah hotel Shuri nya Overall menurut gua ini Headscope nya masih bagus banget Karena kalo misalnya kalian perhatiin Itu detail-detailnya semuanya di paint dengan sangat baik Jadi Dari rambutnya Dari pipinya Dari bintik-bintik yang ada di mukanya Semuanya paint jobnya bagus banget sih Bahkan kalo misalnya kalian perhatiin Di setiap bagian rambutnya itu ada kayak Ada aksen-aksen garis Warna kemasan yang nunjukin kalo rambut itu glowing Tuh Nah Jadi gua beli hotel Shuri ini second Dan dijual dengan harga murah Karena cacat Jadi di bagian sini itu entah mungkin Sama owner sebelumnya dikelamaan diposein dengan tangannya rana angkat Jadi kayak lapisan bagian Paling luar kulitnya itu kayak rada Terkelupas gitu sih Nih Jadi ibaratnya kalo misalnya kalian jatoh Terus kayak kulit bagian luar kalian itu Terkelupas nah itu Bagiannya itu Gak sampe berdarah sih Tapi overall kalo misalnya gua liat Ya gak berapa keliatan katan amat sih Lagian kan gua displaynya juga di dalam namari Jadi ya Fine-fine aja buat gua gitu Lagian kalo misalnya harganya jauh lebih murah banget Dari harga Barunya kan lumayan banget Lumayan buat ngirit untuk nabung beli yang lain Shuri ini tangannya kayaknya Gua gak ngerti ini silikon atau karet Karena gua juga punya Badan Merek Pichen kalo misalnya kalian browsing PHI CEN kalo gak salah Itu bahannya silikon Jadi kayak lebih Lebih kenyal daripada ini Jadi gua gak tau ini sebenernya karet atau silikon Tapi sepengalaman gua Kalo misalnya kalian punya bodi yang berbahan silikon Itu kalo misalnya ditepuk begini Itu jangan kelamaan Karena kalo misalnya suhu ruangannya itu Panas Jadi dia bisa kayak mengering Terus dia dikain lempel Nah Pas kalian lurusin lagi Nanti kulitnya itu bakal robek Gitu Jadi gua sarankin kalo misalnya kalian punya hot toys yang berbahan Kenyal-kenyal kayak gini Lebih baik Postenya udah di lurusin aja Jadi jangan Kalo gak salah Hot toys Wonder Woman juga bahannya kayak gini Tapi hot toys Wonder Woman tuh gak ada perpotongan di Bagian Ketiaknya ya Karna-karna polosio itu masih ada kayak gap gitu Yang itu Yang which is Misalnya Perpotongan ini itu Juga Ada plus minusnya ya Plusnya adalah Ini bisa diputer Sebanyak ini Tuh Ini bisa sampe segini Terus kundaknya itu kalo kalian perlatiin Ini bisa diturunin Terus bisa rada lain Tapi jeleknya adalah Kalo di foto dari samping Kayaknya bolong gitu Jadi kalian harus menyesuaikan gimana Biar gak keliatan kalo misalnya Biar gak keliatan bolong kalo misalnya di foto dari samping Nah Terus Ini kepalanya bisa puter Denaknya sampe segini Lumayan banget buat gua Dan induknya bisa sampe sini Wow Ini lumayan luas sih Jauh ini Terus juga Ini tangannya Kalo kalian Arain ke belakang kayak Manusia gitu gak bisa ya Nah ini kalo kalian arain ke belakang gak bisa ya Jadi kalian bisa cuma arain ke depan Itu pun rada keras tuh Kedepan gua cuma sampe segini doang Kalo body picture ini Tangannya bisa sampe Begini 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 Sampai dengitong tog Juga boleh Nanti Itu sebenernya pengen gua review Body picture nya Karena menurut gua bagus banget Tapi Karena Itu Badan cewek Kelanjang gitu ya Jadi kayak Kadang gak enak segitu Mau Maybe Next time Later Gua bikin Lo eksklusif Matai 18 tahun ke atas Yang kalian Kalian Terus Yang ini juga Bisa diputar Nah Minusnya di bagian sini adalah Ini bikinan pabriknya ya Jadi kalo misalnya kalian lihat Ini tuh langsung begini Terus Naik dulu Untuk nutupin join yang ada disini Yang mulet Tapi Jadi kayak katanya kayak aneh gitu Kayak rata permukaannya Jadi kayak ibarat Tangan kain sini terus ini tuh kayak gede banget Tapi ya Oke lah Not bad Apalagi kalo misalnya Gua kan posain dia di lemari Pake gambletnya ya Jadi gak keliatan sama sekali Dijelekkan di bagian sininya Dan Ini bahannya kain Terus Kalo misalnya kalian perhatiin Disini juga ada kayak Titik-titik entah ini kancing atau apa ya Mungkin kayak aksesoris aja sih Kalo misalnya kalian Something bad happen Dijoin tangannya Hot Toys menyiapkan cadangan Dapet dua Dan juga Hot Toys Nih Nasi Bagian yang titik-titik ini Kalo misalnya amit-amit lepas Ini dikasih bagian dua Dikasih dua pieces lagi untuk mengganti Nah untuk duduk Kayaknya bisa deh Hmm Terus Gini Ya bisa sih duduk Tapi ini bahannya kayak bahan Dari Hot Toys Spiderman Kalo misalnya habis di tekuk Dia bakal berkerut Kalo gua baca di internet sih Caranya adalah Didiemin aja Di angin-anginin gitu Ntar lama-lama juga balik sendiri Jadi misalnya nih Kalian posein si Shure ini begini Nakuk begini Selama satu minggu Terus pas dilurusin kan jadi berkerut Kalian diamin aja satu minggu gitu Ntar bisa balik lagi seperti semula Itu yang gua dengar dari review Orang yang punya Hot Toys Superman sih Karena Hot Toys Scarlet Witch gua Waktu itu sempet gua tekuk Kayak nakuk sedikit gitu Jadi belakannya tuh kayak Ujung-ujungnya jadi kayak berkerut Tapi sampe sekarang kayak ga beres-beres tuh Bagiin celannya hitam ya si Shure Black Witch Tapi ya sudah lah nih Masih banyak yang Jadi ga masalah Nah kalo di stretch Ini cuma sampe Segini aja deh Ini gua kalo naik-naik Robek takutnya Ini yang segini Ke depan ga bisa Ke depan segini Ke belakang segini Ini udah mentok nih ya Satunya Nah Bisa diputar Sebenernya bisa diputar Ini sebelahnya bisa diputar sampe belakang Tapi ternyata Gua baru menyadari kalo ternyata Bahan dari bajunya ini nempel ke bagian sepatunya Mungkin di samping kami ini Jadi pas ini diputar Bajunya Cerananya juga ikut muter Sopnya juga ikut muter Jadi Tidak disarankan untuk membuter Terlalu ekstrim Nah sekarang kita mau coba Untuk pakein Ganglernya ya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati